Halo Sobat Youtube semua, kembali lagi dengan saya Surya Di Artawan Nah hari ini saya lagi di perjalanan menuju ke suatu tempat Yang dimana tempat ini gak banyak orang yang boleh memasukinya Nah apa nama tempatnya? Hmm pokoknya ikuti terus perjalanan saya hari ini oke Oh ya buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe sekarang Biar kalian tidak kelewatan setiap video yang di upload di channel ini Oke Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ini dia pintu masuk pertama ada jalannya Tapi jalannya ini masih jalan tanah ya kawan-kawan Karena memang areal ini masih dalam proses pembangunan Jadi kalau dilihat pembangunannya baru mungkin baru 20% lah ya selesainya ya Tapi nantinya tempat ini akan menjadi tempat favorit orang-orang Bali Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Setelah tikungan ini kita akan lurus dan nanti akan sampai di pos jaga Tapi ya ini jalannya masih rusak ya masih batu kerikil Jadi jangan pedulikan suara mobil yang menginjak batu itu Nah itu dia pos jaganya Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke areal ini Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nah lapangan ini akan dijadikan lapangan Entah itu nanti akan dijadikan lapangan latihan Oleh tim Bali United Ataupun bisa dijadikan stadion kedua Untuk pertandingan resmi Bali United Dan sekilas info aja Ini rumput dari lapangan disini Wah ini standar internasional banget Selain stadion Dipta Bali juga akan memiliki lapangan Yang keren sekali di Pantai Purnama ini Dan lapangan ini masih dalam proses pembangunan Atau proses pengerjaan Jadi kita tunggu aja Prospek dari pantai Prospek dari lapangan Bali United Yang ada di Pantai Purnama ini Dan hari ini juga akan berlangsung Pertandingan persahabatan Antara Putra Tresna U18 Melawan Bali United U18 juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang kalian sedang menyaksikan pertandingan Antara Bali United U18 Melawan Putra Tresna U18 Ini memang perbandingan dari teknik Olah bola sih sama ya Tetapi dari segi fisik itu Lumayan jauh sekali berbeda Dan sekarang Bali United Sedang unggul 3-0 dari Putra Tresna U18 Data U18 Perjalan selanjutnya Tresna Lelaki mengebabur Atau Sera Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton